Baik, selamat pagi siang dan malam adik-adikku yang sedang melaksanakan atau membuat tugas akhir Pada kali ini saya kira akan breakdown tentang bab 2 Yaitu konsep, teori, dan penelitian terdahulu Saya akan lebih dulu menjelaskan tentang apa itu konsep, apa itu teori, dan hal yang membedakan kedua poin tersebut Karena umumnya adik-adik pada saat menulis itu sering sekali mismatching Jadi mana yang konsep, mana yang teori, baik saya akan jelaskan itu lebih dulu Setelah itu saya akan menyusul tentang bagaimana menulis tulisan terdahulu yang diacu, referensi yang diacu Baik tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke perbedaan utama antara konsep dan teori Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe di channel ini, share ke teman-teman Anda yang sedang melakukan bab 2 Atau sudah melakukan bab 1 karena masih ada video yang lain yang akan mengupas tentang tugas akhir Anda Ya, jangan lupa Baik, kita sekarang pada perbedaan utama konsep dan teori Jadi konsep dan teori itu adalah umum yang kita temukan di dunia akademisi Biarpun sekali lagi orang sering sekali ada mismatching kedua hal tersebut Saya akan coba untuk memberikan mungkin sedikit sharing atau penjelasan Di mana teori adalah prinsip umum yang kredibel secara ilmiah yang menjelaskan suatu fenomena Konsep adalah gagasan umum pemahaman tentang sesuatu Ini adalah perbedaan utama antara konsep dan teori Sekali lagi, teori adalah prinsip umum dan kredibel Konsep adalah gagasan umum Sampai disini saya yakin masih ada kebingungan Jangan khawatir, saya akan breakdown Pengertian teori Jadi teori tersebut adalah menjelaskan suatu fenomena Fitur dasar dari teori Dan fitur ini membedakan antara teori dari hipotesis, konsep, dan paradigma Teori berasal dari hipotesis Sekali hipotesis terbukti dengan bukti yang legal atau syah Hal tersebut menjadi teori Contoh, teori evolusi, teori relatifitas umum, teori relatifitas khusus, teori shell, teori kuantum, dan beberapa contoh teori ilmiah lainnya Nah, jadi saya punya contoh nih Untuk beberapa teori yang digunakan Beberapa orang menolak untuk percaya teori seleksi alam ketika pertama kali diperkenalkan Raid sekali lagi mengacu bahwa fenomena tersebut dapat dibuktikan Jadi teori tersebut dapat dibuktikan dan memang sah dan tepat adanya Jadi mengacu ke hal tersebut di atas Yang kedua, ilmuwan berat itu menggunakan beberapa teori untuk membuktikan pendapatnya Selanjutnya, dia mengembangkan teori baru tentang relatifitas Jadi teori tersebut harus diuji kebenarannya, fenomenanya Dari sana sampai sana jelas Baik, selama dua tahun dia menemukan bahwa sulit untuk mempraktikkan teori itu Jadi temuan tentang teori tersebut dipraktikkan Namun teori tersebut belum bisa atau masuk pada fenomena yang terjadi Sampai di sana Baik, saya lanjut dengan pengertian konsep Konsep adalah gagasan abstrak Yang juga berarti gagasan umum Pemahaman terhadap sesuatu Dalam penggunaan informal Konsep istilah Istilah konsep mengacu pada ide apapun Selain itu Konsep juga memiliki arti khusus Dan umumnya konsep itu mengacu pada Hal-hal seperti bidang linguistik, filsafat, psikologi, matematika, dan fisika Nah Untuk lebih jauh memahami tentang konsep Adalah sebagai berikut Dia memiliki banyak konsep abstrak Jadi pembijasannya tidak masuk akal Selanjutnya Dia memperkenalkan konsep baru di bidang perhotelan Hal lainnya Anda tidak memiliki konsep Masalah orang-orang biasa Lanjut Dia menentang konsep seni tradisional Dengan gaya barunya Ya Jadi Jika kita sum up Kita lebih bedah lagi Perbedaan antara teori dan konsep Konsep merupakan ide Abstrak gagasan umum Atau pemahaman tentang sesuatu Nah Jika saya ingin menjelaskan lebih lanjut Bahwa kumpulan dari teori-teori itu Akan membentuk konsep Karena teori-teori tersebut Sudah Teruji Terbukti kebenarannya Dan Hampir semua teori-teori A Teori B Teori C Itu secara generalisil Sekali lagi Secara general Teori A, B, C Memiliki Pandangan yang sama Pemahaman yang sama Hal itulah Menjadi konsep Saya ulang sekali lagi Pak Gigi ulang lagi sekali Bahwa Teori A Teori B Teori C Teori D Memahami Memiliki Pemahaman yang sama Maka Di wrap up Di zoom Menjadilah itu Suatu konsep Sedangkan teori Ya dia terpisah Belahan kecilnya Masih bersifat Seperti saya bilang dia Saya jelaskan Menjelaskan hanya pada satu fenomena saja Tetapi begitu diuji pada kondisi fenomena lain Itu hal itu berbeda Sekali lagi Teori Itu dapat terjadi pada fenomena A Begitu diuji pada fenomena B Itu tidak terjadi Baik ya Ya Jadi Saya Langsung saja pada kesimpulan Di sini kesimpulannya adalah Teori Prinsip umum yang kredibel Secara ilmiah Menjelaskan satu fenomena Jadi jika fenomenanya A Dijelaskan dengan teori Tapi konsep adalah Gagasan umum Atau lebih general Sampai di sana Mudah-mudahan memberikan penggambaran Jika mungkin saya bilang pada Dunia saya di perhotelan Jadi kita berbicara pada konsep perhotelan Perhotelan adalah suatu kegiatan penyediaan akomodasi yang bersifat bisnis atau mencari keuntungan Itu adalah konsepnya Sampai di sana Konsep bahwa konsep perhotelan adalah Menyediakan makan, minum, akomodasi untuk tujuan komersil Nah teorinya Kita punya teori perhotelan pada fenomena tertentu Kita berbicara pada homestay Teori homestay Teori homestay adalah Dia juga menyediakan makan, minum Tapi harganya murah Teori yang kedua Yaitu teori tentang city hotel Perhotelan city hotel Perhotelan city hotel Dia menyediakan akomodasi Makan, minum Juga spa Tapi harganya lebih mahal dari Homestay Teori ketiga Butik hotel Luxurious hotel Menyediakan Tidak hanya makan, minum, entertainment Dan segala macam Dengan harga yang Bombastis To wrap up Untuk merep up itu semua Menjadi satu konsep Jadilah dia konsep tentang perhotelan Konsep yang lebih besar Dimana Konsep tersebut Semua kegiatan yang menyewakan akomodasi Menyediakan makan, minum Itu adalah bersifat komersial Konsep ini patah Bila mana Ada terjadi Membuat konsep baru Bahwa ada hotel Yang tidak mencari keuntungan Yaitu hotel yang Mungkin suka-suka Karena pemiliknya sudah Mampu Welp Seperti Bill Gates Mungkin dia membuka hotel Yang untuk Diberikan kepada korban-korban Covid atau pandemik Ya otomatis Fenomen ini Membuat konsep patah Dan teori itu patah Bahwa tidak semua Hotel Itu Bersifat Komersial Dan hal inilah yang menjadi Layak diteliti Dan teori itu Membuat teori dan konsep Akan Bertentangan Muncullah teori baru Yaitu besok adalah Teori tentang Non Commercial Hotel Apa itu? Bagaimana definisinya? Jadi seperti itu Penelitian Sampai disana Mudah-mudahan memberikan Manfaat Tentang Perbedaan Konsep Dan Teori Baik Masih bersama Superjal Semangat Superjal Jangan lupa Like and Subscribe Saya akan Memberikan contoh Realnya Di Pendulisan Tentang Bagaimana sih Modelnya Gaya Penulisannya Yang Ditulis oleh Yang sudah Ditulis oleh Beberapa Rekan-rekan Anda Baik Sebelumnya Ini adalah penelitian Dari Salah satu Adek diploma Empat Dimana Akan membahas tentang Kajian Pustaka Landasan Teori Realnya Adalah Sebagai berikut Mungkin dalam Proses ini Saya akan Memberikan Beberapa tips Tentang Penulisan Silahkan Adek-adek bisa Cermati Baik Saya langsung Saja Ya Seperti Tadi Kajian Pustaka Landasan Teori Dan Model Penelitian Jadi Saya Biasanya Selalu Mengepresas Adek-adek Untuk Memberikan Pemabah Atau Kata Pembuka Kenapa Manisnya Pada setiap Penulisan Saya pilih Ini masalah style Jadi saya tidak akan Memaksakan Tapi umumnya Orang akan membaca Di depan Dan orang akan Paham Apa yang akan Dibicarakan nanti Jadi Nanti Kalau kita berbicara Dalam proses Ujian Adek-adek Adek-adek Tidak akan Direpotkan Dengan Apa teori Anda lagi Karena Begitu Membuka Halaman Dua Penguji Atau Pembaca Itu sudah tidak perlu direpotkan Dengan apa isi Anda Apa Tulisan Anda pada bab ini Langsung saja Anda akan menulis Bab ini akan memarpan Berapa teori Yang digunakan Definisi Menggunakan konsep ini Yang terkait Sangat erat Dengan Penelitian Yang diangkat Nah Di sini ada perbedaan Mirsa Semua Super Jalers Ya Jadi Pada penelitian Tingkat advance Selanjut Bahwa Teori ini Itu yang digunakan Adalah Synthesize Teori Menggunakan Teori A Kenapa digunakan Teori ini Jadi bukan Kopipaste Saja Jadi bukan Kopipaste Menggunakan Tentang Teori A Setelah itu Ditempel Menggunakan Teori B Ditempel Tidak Jadi teori ini Diangkat Digunakan Karena apa Karena ingin Memecahkan Fenomena A Karena pendekatannya Ini Jadi Dalil Anda Harus benar-benar Kuat Dalam Memasang Teori ini Itu pada tingkat advance Mis trata 2 dan Strate 3 Dan sering sekali Ditanyakan pada saat Ujian Adik-adik Kenapa Anda Menggunakan teori ini Kenapa tidak Teori ini Jadi Kalau Anda tidak Kuat dalam Memberikan argumentasi Mohon maaf Teori Anda Bisa dirubah Dan Maaf Anda akan keluar Keringat dingin Karenanya Konsep Hal yang sama Berlaku Kepada konsep Jika konsep Anda Tidak kuat Tidak matang Kenapa Tidak Disintesize Tidak Dibreakdown Apa keterkaitan Dengan Penelitian Anda Dan Anda Keliru Dalam Memasang konsepnya Secara otomatis Akan terjadi Perubahan Dan hal-hal ini Yang paling Sering terjadi Jangan khawatir Semua hal Akan mengalami itu Namun dengan proses bimbingan Saya yakin sekali Akan mencapai pada Fase yang lebih baik Atau tulisan yang lebih baik Baik Kembali ke tulisan Bab ini memaparkan Tentang Teori Yang berkaitan dengan Penelitian ini Nah Sekali lagi saya bilang Berkaitan dengan Penelitian ini Antara lain Apa itu definisi hotel Definisi room online E-commerce Tingkat penyulian Dan pendeknya Yang dia gunakan Jadi Di sini Apa itu definisi Apa itu pengertian Itu umum Bersifat umum Sekali lagi Itu adalah Konsep Yang digunakan Pada Penelitian ini Kita bilang Kita menyebutkan Tentang definisi hotel Seperti tadi Apa itu definisi hotel Usaha komersial Yang berbahaya Itu adalah konsep Yang digunakan Kenapa konsep itu Ya Konsep itu Sekali lagi Sudah umum digunakan Jadi orang Harus menyebutkan Di sana Karena Biarpun Anda orang Perhotelan Namun Bisa saja Kalau Anda upload Ini di Internasional Di jurnal Di forum Mereka belum tentu Mengerti Orang ekonomi Belum tentu Mengerti Bahwa ini adalah Kegiatan akomodasi Yang bersifat komersial Orang matematik Tidak akan mengerti Jadi di sini Harus dijelaskan Secara baik Lanjut Di sini ada teori Yang dibaparkan Yang didapatkan Dari buku reference Antara lain Penyelenggaraan Hotel Yaitu Milik dari Sulastiono 2011 Prosedur reservasi Untuk Pemesanan online Yaitu dari Suartane Tahun 1987 Teori dan praktik Hotel Bagiono Yang sudah sering sekali Digunakan Manajemen pemasaran Dimana ada Analisis Perencanaan Implementasi Dan pengenalian Dari Dari Kotler Philip Kotler Dan Keller Tahun 2002 Dalam buku-bukunya Banyak sekali teori-teori Yang memaparkan Tentang Fenomena-fenomena Yang coba Kotler dan Keller Rangkum Dalam satu teori Tetapi Sekali lagi Teori tersebut Dimasukkan Belum tentu Teori tersebut Sama Dengan fenomena Yang terjadi Di hotel Sekali lagi Fenomena Yang terjadi Di hotel Berbeda Pakiki Emphasize Sekali lagi Saya tekankan Fenomena Yang terjadi Di hotel Berbeda Dan hasil Penelitian Anda Adalah Dapat Bertentangan Dengan teori Yang disampaikan Oleh Ketler Dan Keller Ini Selanjutnya Dalam bahas ini Juga akan membahas Penelitian Terdahulu Yang digunakan Sebagai Acuan Dan pembanding Jadi adik-adik Di sini Akan Merujuk ke Penelitian Terdahulu Jadi di sini Poinnya Adik-adik Membaca Jadi membandingkan Dan lain sebagainya Apa keunggulan Penelitian Anda Pada Yang lebih tinggi Pada penelitian Lebih tinggi Disertasi Misalnya Akan dicantumkan Akan dicantumkan Poin dari Penelitian Sihan Sihan Rini Tahun 2004 Dan Apa perbedaannya Dengan penelitian Yang adik-adik Sekarang Dalami Apa bentuk Temuannya dia Sedangkan kita Akan mencari Apa temuannya Contoh Ini menggali Tentang Kedalaman Tentang Pariwisata Minat khusus Adik-adik juga Pariwisata Tapi bukan Pariwisata Minat khusus Namun Akan Lebih kepada Eko Mungkin Eco greennya Atau green tourismnya Silahkan Jadi disini Berusaha memberikan Satu keunggulan Penelitian Dalam penelitian Anda Namun Pada Mungkin Skripsi Anda ada cukup Mengacu mereka Akan mengambil Teorinya Karena akan Ada Sedikit Kesamaan Silahkan Sampaikan saja Ya Jadi Inilah Kajian pustakanya Ya Jadi Menyajikan Penelitian Tentang Penggunaan Situs web Bahwa Cangkupan Sekali lagi Seperti yang saya bilang Bahwa Akan dipaparkan Sedikit Tentang Penelitian Mirik Si Handrini Ini Apa yang akan Dikeliti Dan temuannya Seperti apa Silahkan Disampaikan Atau Isi Atau Daging Penelitiannya Silahkan Disampaikan Sama dengan Sumerlan Yang Meneliti Juga Tentang Pengaruh Online Booking Silahkan Disampaikan Apa yang Dia temukan Ceritanya Bagaimana Teori Yang Digunakan Masuk Ke Landasan Konsep Ini adalah Konsep Saya ubah Sedikit Konsep Ini adalah Konsep Hotel Atau disini Perhotelan Lebih jelasnya Adalah kegiatan Yang seperti Saya bilang Tadi Pengertian Atau definisi Dan lain Sebagainya Silahkan Cantumkan Pengertian Menurut Ahma Pengertian Menurut Hotel Lodging Association Dan lain Sebagainya Konsep Selanjutnya Yang digunakan Adalah Konsep Reservasi Cara Umum Konsep Reservasi Adalah Pemesanan Nah Ini Sekali Lagi Kita Berbicara Apa itu Konsep Adalah Hal Yang Terjadi Umum Yang Mencangkup Semua Fenomena Ada Di Setiap Kegiatan Dan Memang Absolut Atau Mutlak Reservasi Itu Adalah Pasti Pemesanan Pemesanan Apapun Itu Namun Kita Berbicara Teori Nanti Ada Teori Pemesanan Nightclub Itu Lain Lagi Dibahas Wah Nanti Akan Ada Reservasi Nightclub Yang Lebih Mengkhusus Tapi Umumnya Itu Adalah Kegiatan Dimana Kegiatan Tersebut Adalah Melakukan Pemesanan Apapun Itu Bentuknya Ya Kita Akan Untuk Mengacu Ke Ya Pengertian E-commerce Sekali lagi Pengertian E-commerce Ini adalah Mencangkup Ke Konsep Kita Definisi Pengertian Itu Umumnya Adalah Konsep Namun Sekali lagi Konsep E-commerce Ini Bisa Menjadi Teori Manakala E-commerce Ini Tidak Mengena Pada Fenomena Tertentu Jadi Cara Untuk Membuat Mengutip Bisa Lihat Disini Brian Menyatakan Pada E-commerce Merupakan Blah 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 Mengutip Ya Quote Setelah Itu Satu Spasi Jika Bahasa Inggris Upayakan Garis Mereng Dan Anda Sekali Lagi Umumnya Itu Penulis Itu Menempel Saja Yang dimaksudkan Dengan Menempel Adalah Kegiatan E-commerce Ini Ditempel Dan Tidak Dijelaskan Sering Sekali Pada Penulisan Hal-hal Itu Terjadi Namun Harapan Saya Pada Adek-adek Yang Pada Menulis Dan juga Rekan-rekan Yang menulis Pada Tiket Advance S2 Apalagi Strata Tiga Doktoral Hal Ini Tidak Terjadi Manakala E-commerce Disini Harus Dijelaskan Dijelaskan Dan juga Bukan hanya Dijelaskan Namun Apa Keterkaitan Yang Anda Kutip ini Dengan Penelitian Anda Sekali lagi Sering sekali Ini menjadi Kesalahan Entah Penulisannya Dan juga Entah Tidak Mencantumkan Apa Maksud Dari Kutipan Ini Atau Keterhubungan Atau Relevansi Dari Dan Kepada Penelitian Anda Ya Jadi Demikian Sumber Ya Umum Di bab 1 Sudah saya jelaskan Tentang hal tersebut Ya Tingkat unian Kamar Jadi Periklanan Dan lain sebagainya Sekali lagi Disini Melakukan Kutipan Dan sekali lagi Kutipan Satu spasi Jangan lupa itu Ya Mudah-mudahan Memberikan manfaat Nah Demikian Tentang Konsep Pengertian Kepuasan Konsumen Apa tersebut Adalah konsep Bahwa Kepuasan Konsumen Itu adalah Suatu rasa Nyaman Dan lain sebagainya Silahkan Utarakan Baik Kita Maju ke Model Jangan lupa Disini Diupayakan Bahwa Disini Adalah Ada Model Penelitian Jadi Teori Dan konsep Dimasukkan Setelah tersebut Bagaimana Akan Dilaksanakan Jadi Situs Online Reservasi Online Data Silahkan Saya rasa Anda sudah Mempunyai Model Penelitian Sendiri Yang Akan Nanti Anda Sampaikan Ke Pemimbing Anda Jadi Jadi Demikian Bab 2 Tentu saja Bab 2 Ini Jika Mungkin Saya Rate Tidak Senjelimet Bab 1 Tidak Sekomplikated Bab 1 Namun Sekali Lagi Jika Adik-adik Melanggar Atau Mungkin Rekan-rekan Mungkin Lupa Saya Akan Mengingatkan Lagi Teori Konsep Penelitian Terdahulu Dan Model Penelitian Harus Juga Dirancang Secara Baik Jika Tidak Mohon Maaf Atau Main Tempel Saja Jadi Main Tempel Teori Ditempel Konsep Asal Dan Ini Yang Sering Menjadi Temuan Dalam Ujian Dan Tentu Saja Akibatnya Jika Teori Salah Bab Empat Atau Bab Pembahasan Anda Itu Akan Berubah Total Jadi Sekali Lagi Banyak Baca Diskusikan Dengan Pembimbing Anda Ya Demikian Mungkin Yang saya Bisa Sampaikan Sedikit Tentang Bab 2 Breakdown Tentang Bab 2 Sekali Lagi Jika Ada Yang Mungkin Ingin Kita Diskusikan Besar Harapan Saya Bahwa Ini Tidak Terputus Sampai Disini Silahkan Kita Akan Berdiskusi Kita Berdialuh Sehingga Bab 2 Anda Menjadi Baik Wrap Up Sekali Lagi Sampaikan Apa Yang Yang Anda Umum Di Depan Berikan Pemabah Teori Apa Konsep Apa Dari Apa Breakdown Dia Kenapa Pakai Penelitian Ini Sorry Pakai Konsep Ini Karena Memang Penelitian Anda Adalah Di Perhotelan Misalnya Ya Pakai Konsep Perhotelan Penelitian Anda Fenomenologi Jadi Misalnya Di atas Pariwisata Yang ini Pariwisata Minat khusus Untuk teorinya Apa Teori Minat khusus Teorinya Adalah Kegiatan Blah Silahkan Sampaikan Dan Jika Teori Tersebut Tidak Sesuai Kebenarannya Atau Sesuai Dengan Kebenarannya Pada Saat Nanti Hasil Penelitian Apapun Itu Ya Sampaikan Jadi Demikian Wrap Up Dari Bab 2 Itu Kajian Pustaka Landasan Teori Konsep Dan Juga Model Penelitian Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Adik-adik Mahasiswa Umumnya Rekan-rekan Yang mungkin Mengambil Strata 2 Biarpun Lam hal ini Jauh Dan Setiap Lembaga Setiap Institusi Memiliki Standar Yang Beda Tapi Saya yakin Paradigma Umumnya Hampir Sama Semoga Bermantap Sekali Lagi Saya Iwayan Kikisan Jaya Satu Umum Dipanggil Adik-adik Dr. Cross Jika ada Salah-salah Kata Saya mengucapkan Maaf Sebesar-besarnya Sehat Selalu Dan Salam Super Jauh Sampai Sampai